Halo guys, di video kali ini aku mau bagiin sedikit tips untuk cara setting emblem dan build untuk Zex Nah untuk Zex sendiri di patch 1.7.34 ini, gak dapetin buff atau nerf, tapi hero ini dapetin adjustment dari Moonton Jadi di hero ini ada skill yang di buff dan ada skill yang di nerf, jadi bakalan lebih seimbang Dan disini menurut aku lebih bagusan Zex yang sekarang sih dibandingkan Zex yang sebelum di adjustment Karena untuk skill 2 nya sekarang tuh kalian bakal bisa ngeluarin nightmare clone lebih banyak Nah jadi kalian tuh bisa ngeluarin 6 tuh kalau kalian hitung-hitung Disini Moonton itu pengennya skill 3 dari Zex lebih ke arah code control daripada skill yang bisa memberikan damage cukup tinggi Nah langsung aja kita susun untuk settingan emblemnya Nah untuk setting emblemnya disini, untuk emblem damage ada 2 settingan ya Untuk kalian yang mau main di mid lane kalian tuh bisa ambil dengan 3 movement speed dan 3 magical penetration Serta untuk talent emblemnya kalian tuh bisa ambil magic warship atau mystery shop Nah untuk susunan ini lebih bagus dijadiin untuk kalian yang mau main Zex di mid lane Atau kalau kalian mau main di gold lane pun juga gak masalah sebenarnya Dan untuk tipe yang kedua disini yang lebih mengutamain cooldown reduction nya Nah jadi skill-skill yang kalian miliki tuh cooldown nya bakal lebih cepat Dan keuntungannya ya pasti kalian bisa lebih sering untuk pakai skill kalian Tapi untuk kelemahannya disini, untuk urusan rotasi kalau kalian mau main Zex di mid lane dengan susunannya cooldown seperti ini Ya untuk rotasi bakalan lebih lambat alias roaming kalian tuh bakal agak sedikit lambat dibandingkan buat kalian yang pakai emblem movement speed Nah buat kalian yang mau cobain nih kalian tinggal beli aja slot nya itu Jadi nantinya kalian tuh bisa beli pakai tiket Dan kalian tinggal atur aja untuk slot yang pertama kalian bisa ambil movement speed Slot keduanya kalian bisa atur cooldown Nah jadi tinggal main aja nantinya waktu di traffic Terus untuk kalian yang emblemage asasinnya tuh masih kecil tinggal aja pakai Emblem magical Nah untuk emblem magical susunannya tuh ya gampang Kalian tinggal pakai aja seperti ini yang udah kalian lihat Nah untuk yang slot kedua disini kalian bisa ambil aja cooldown reduction Dan talent nya kalian bisa pakai yang paling kanan Tapi untuk rekomendasi ya udah jelas kalian harus pakai yang emblemage Untuk emblem magical ini bisa dipakai kalau misalnya emblemage kalian tuh belum kebuka Terutama untuk yang kalian belum atau baru main ya Nah yang untuk kalian yang baru main tuh kalian bisa tuh pakai emblem magical Terus untuk battle spell disini kalian bisa pakai sprint Nah untuk sprint disini jadi sprint ini fokusnya untuk kabur aja Dan untuk inspire disini bisa ngebuat kalian tuh waktu laning atau kalian tuh posisinya war Disini bisa ningkatin nih damage kalian Jadi waktu kalian pakai advanced inspire disitu kalian bisa langsung pakai ultimate kalian Nah disini damage kalian tuh bakal sakit Nah mungkin buat kalian yang mikir bang kan Jax hero magic bang Kenapa kok bisa dipakai inspire Nah nantinya kalian bisa coba dulu lah Kalau dijelasin ya agak susah sih Terus untuk battle spell nya yang lain kalian bisa pakai flicker dan flame shoot Nah untuk aku sendiri sih saat ini lebih sukaan pakai Jax dengan spell nya tool inspire Karena emang ya ngaruh banget lah untuk damage nya Apalagi waktu kalian masih jadi COD aja Terus untuk build nya disini sebenernya Jax itu termasuk hero yang bergantung banget sama build Seperti COD, Vitor of Heaven, dan Lightning Truncheon Oleh karena itu disini kalian tuh bakal lihat build yang samanya itu lumayan banyak ya Jadi tiga susunan build yang aku rekomendasiin Selalu ada COD atau Clock of Destiny Terus Vitor of Heaven, dan Lightning Truncheon Ya karena tiga build tersebut adalah build yang bagus banget untuk kita pakai Jax Dan kalau misalnya kita nggak pakai build yang aku sebutin itu Ya menurut aku Jax agak kurang aja sih Tapi kembali lagi untuk kalian yang udah paham gameplay dari Jax Kalian mungkin bisa cobain-cobain Atau bahkan ada yang pakai Wind Talker Yang bisa buat meningkatin attack speed dari Jax Yang ngebuat nanti si Johnny nya juga bisa memiliki damage yang sakit Terus untuk susunan build yang pertama disini Sepatunya kalian bisa pakai sepatu cooldown Nah susunan emblemnya dengan build ini kalian bisa ambil yang tiga movement speed ya Atau yang tiga cooldown reduction juga nggak masalah sebenernya Terus untuk build selanjutnya kalian bisa ambil Vitor of Heaven Vitor of Heaven disini tuh bisa meningkatin cooldown reduction nya juga ya Sebesar 5% Dan kalian juga bisa dapetin 30% attack speed Nah ini nih yang penting Nah untuk pasif dari Vitor of Heaven ini Waktu kalian memberikan basic attack Disini tuh kalian bisa dapetin 50% plus 30% magic power tambahan Jadi ya untuk success disini Vitor of Heaven dibutuhin banget Terus untuk lightning transition disini bisa kalian kombin sama COD Yang ngebuat damage kalian tuh bakal sakit banget Dari late game Kalian tuh nggak bakal ngerasa Wah tim musuh udah pada beli Ardena Shield atau Radiant Armor nih Jadi damage nya nggak kerasa Nah jangan takut untuk itu Karena kalian udah beli yang namanya COD Terus kalian beli Divine Glyph Jadi ketiga build ini juga sama-sama bagus untuk kita pakein atau kita kombin di late game Terutama waktu kita pakein di hero sex ya Karena sex sendiri juga termasuk hero yang bagus banget di mid game ke late game nya Dibandingkan hero yang di early game Menurut aku early game sex cukup lemah ya Jadi hero ini memang lebih bagus untuk mid game ke late game nya aja Terus build yang kedua disini Untuk kalian yang mau main sex inspire nih Nah jadi disini clock of destiny wajib kalian beli dulu Tapi kalian jadiin sepatunya dulu ya Sepatunya jangan sepatu yang udah jadi seperti sleeve boots Tapi kalian belinya tuh sepatu yang masih coklat tuh Yang sepatu biasa Yang belum dapet efek apapun Jadi kalian cuman dapet efek movement speed aja ya Nah disitu kalian bisa jadiin COD dulu Nah setelah itu kalian bisa beli Vitor Wyvern Lightning Terus kalian bisa beli Ice Queen One Dan yang terakhir Blood Wings Nah jadi untuk build yang kedua disini Kalian bisa kombin dengan spell inspire Terus untuk build yang ketiga nih Untuk build yang ketiga disini Sebenernya nggak jauh beda ya Untuk susunan build yang pertama Cuman bedanya ada kalamity reaper Nah untuk kalamity reaper disini Juga termasuk build yang bagus juga Untuk kita pakein di Zax Karena Zax kan typical hero Yang habis pake skill Terus dia pake basic attack Jadi kombo dari kalamity reaper ini Juga bakalan bagus untuk Zax sendiri Karena bisa ngasih efek true damage Terus juga kalian bisa dapetin tambahan mana Dan cooldown reduction Serta kalian juga beli Vitor Wyvern kan Yang bagus banget buat dikombin sama kalamity reaper Nah jadi ketiga build yang aku rekomendasiin ke kalian Disini kalian tinggal pake aja Nah kalian tinggal cari aja yang ternyaman Mana yang kalian nyaman Untuk aku sendiri sih Aku pake yang build kedua Ya karena aku biasanya pakenya tuh Zax yang pake inspire Jadi ya lebih butuh Dan attack speednya juga Waktu kita pake ultimate Nah terus Untuk Fasifnya Ini kalian bisa baca-baca sendiri Jadi kalian Bisa punya gambaran tuh Seberapa Atau seberapa kuat Hero power yang kita miliki Waktu kita pake Zax Nah karena Zax disini juga termasuk hero yang Mid ke late game Jadi aku rasa Buat kalian yang mau pake Zax Terutama yang kalian udah Tier legend Disini kalian harus Liat komposisi hero team kalian juga Jadi kalau misal di team posisi kalian tuh Udah ada satu hero late game Ya kalian jangan pake Zax Karena nantinya Kalian early game nya bakal berlet banget Terutama kalau tipikal Musuh kalian tuh mainnya rusuh Terus untuk hero match yang menurut aku Bagus banget buat ngelawan Zax Itu ya Hero Egron